Penderita sebelum meninggal, firasat ibu saat mandikan jenazah Fitria yang dibunuh bapak mertua terdapat luka memar. Pembunuhan sadis Fitria oleh mertua sendiri menyisakan fakta-fakta pilu. Kematian tragis yang terjadi di kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur ini menyita perhatian. Hingga saat ini polisi masih mendalami, motif dibalik hoiri yang tega menghabisi menantunya sendiri yang sedang hamil tujuh bulan. Ada isu yang tersebar menyebutkan bahwa peristiwa ini ditengarai akibat cinta segitiga hingga dugaan pemerkosaan. Sang suami Sweb yang baru saja pulang kerja berteriak setelah melihat istrinya Fitria Al-Muniro Hafidloh Diana, 23 tahun, tergeletak di kasur bersimbah darah. Belakangan ini, perempuan asal Rungkut Surabaya itu diduga dibunuh oleh mertuanya sendiri hoiri atau satir, 53 tahun, atau ayah kandung dari suaminya. Kematian Fitri membuat Nurul Afini, 49 tahun, sang ibu sangat hancur. Hatinya hancur saat tahu sang anak dan calon cucu pertamanya tewas di tangan hoiri atau satir, 53 tahun, besannya. Ibunda Fitria mengaku belum mengetahui pasti motif besannya itu tega menghabisi nyawa anaknya secara sadis. Tetapi, ibunda Fitria tersebut mengetahui bagaimana sang anak menderita sebelum meninggal dunia. Menantu yang dihabisi nyawanya oleh mertua itu ternyata telah mengalami berbagai penyiksaan, dibuktikan dengan luka yang ada di tubuhnya. Ia tak menampik, sempat beredar informasi yang menyebut bahwa sang besan tega menggorok leher anaknya karena hendak melakukan perbuatan mengarah pada kekerasan. Karena di mata keluarganya, sejak mulai terikat hubungan sebagai besan sejak anak mereka resmi menikah pada Mei tahun 2023 kemarin, sosok hoiri terbilang baik. Baik aja, bagus. Saya nggak curiga. Saya kemarin, saat berkunjung pada hari Minggu, saya kan kecapean abis dari Jalan Sehat Hari Santri, saya dicarikan dukun pijat biar pijat badan saya. Yang mencarikan ya, besan saya. Gak ada masalah, perilaku sosial pelaku. Setiap kami ke sana selalu dibawakan sesuatu, oleh-oleh, ujar Nurul. Tak hanya itu, ia juga mengungkap soal adanya luka memar pada bagian bawah gundukan kehamilan perut buncit sang anak. Ia mengaku tak mengetahui pasti apa penyebab luka memar itu. Namun, Nurul Afini meyakini bekas tersebut merupakan akibat perbuatan penganiayaan. Oleh karena itu, ia dan sang suami memasrahkan semua proses penanganan hukum terhadap pelaku yang terus bergulir hingga kini kepada pihak Satreskrim Polres Pasuruan. Saya enggak tahu, kalau itu aman, gak ada indikasi ke sana. Soalnya waktu dimandikan jasad, yang kelihatan ada memar, itu perut. Kayaknya ditekan sama pelaku. Saya enggak tahu penyebab memarnya, ungkapnya. Termasuk mengenai adanya motif lain, yang santer disebut-sebut bahwa korban tidak menuruti keinginan tersangka membuatkan makanan pada siang hari itu. Nurul Afini menegaskan, dirinya tidak mengetahui ataupun mendapati adanya informasi tersebut sebagai penjelasan motif dari kematian sang anak. Enggak tahu, katanya. Terlepas dari apapun motif pelaku, Nurul tak menyangka anaknya tewas dengan begitu keji. Oleh karena itu, ia berharap pihak kepolisian menghukum pelaku seadil-adilnya dan seberat-beratnya. Bukan cuma kehilangan anak juga, tapi juga cucu. Kok teganya sama calon cucu nomor pertama? Motifnya apa? Apa mau menodai anakku? Saya cuma minta keadilan aja, jelasnya.